Halo adik-adik, kita lanjutkan yuk pembahasan materi untuk persiapan PAS kelas 9 semester 1 bab listrik statis dan listrik dinamis. Yuk kita mulai! Oke, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar atom berikut. Nama muatan yang terdapat pada bagian X adalah Nah kalau kita perhatikan bagian X bermuatan negatif sehingga muatan X diberi nama elektron sehingga jawabannya adalah yang C Untuk yang bermuatan positif adalah proton sedangkan yang tidak bermuatan adalah neutron Soal berikutnya Muzaki diberi tugas untuk melakukan percobaan dengan menggunakan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut yang kering Nah kalau kita buat sketsanya misalnya ini adalah penggaris plastik Kemudian penggaris plastik ini didekatkan dengan rambut yang kering Pada saat didekatkan dengan rambut yang kering maka apa yang terjadi? Akan ada perpindahan elektron dari rambut kering ke penggaris Maka karena elektronnya berpindah dari rambut kering ke penggaris maka penggaris plastik menjadi bermuatan listrik negatif dan rambut kering bermuatan listrik positif Selanjutnya penggaris plastik tersebut didekatkan kepada selembar kain wall yang telah digosokkan pada ebonit Nah kalau kain wall digosokkan ke ebonit apa yang terjadi? Maka ada elektron yang berpindah lagi tapi dari wall ke ebonit ya Sehingga wall menjadi bermuatan listrik positif dan ebonit menjadi bermuatan listrik negatif Nah kalau disoal penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering kemudian penggaris plastik tersebut didekatkan kepada selembar kain wall Artinya antara penggaris plastik yang ini kita dekatkan dengan wall yang ini Apa yang terjadi? Lihat memuatannya Kalau positif didekatkan dengan negatif maka akan terjadi tarik menarik atau sama saja dengan saling mendekat Sekarang kita lihat pernyataan yang paling tepat Yang A penggaris plastik dan kain wall saling menjauh berarti salah Yang B penggaris plastik dan kain wall saling mendekat Nah ini kemungkinan jawaban yang betul Yang C penggaris plastik dan kain wall tetap pada posisinya Ini salah Penggaris plastik dan kain wall saling mendekat kemudian menjauh Ini juga salah Jadi sudah pasti jawabannya Yang B Soal berikutnya Perhatikan pernyataan berikut ini Sifat-sifat dari muatan listrik yang benar sesuai dengan pernyataan nomor Nah untuk nomor 1 Benda bermuatan listrik positif jika jumlah elektron lebih banyak dari proton Betul atau salah? Ingat ya adik-adik Kalau muatan listriknya positif Seharusnya jumlah proton lebih banyak daripada elektron Kalau ini elektron lebih banyak dari proton Jadi salah Nomor 2 Muatan yang sejenis saling tarik menarik Muatan sejenis misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif Seharusnya bukan tarik menarik Tetapi tolak menolak Nomor 3 Nomor 3 Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton Nah kalau bermuatan negatif sudah pasti elektronnya lebih banyak daripada proton Jadi pernyataan Nomor 3 Betul Pernyataan 4 Muatan listrik yang tidak sejenis saling tarik menarik Misalnya yang 1 positif, yang 1 negatif, atau sebaliknya Nah ini akan saling tarik menarik Jawabannya betul Jadi jawabannya yang D, 3, dan 4 Soal berikutnya Perhatikan gambar berikut ini Benda B ketika didekatkan dengan benda A dan D akan saling menolak Tetapi ketika didekatkan dengan benda C akan tertarik Jika benda A adalah kaca yang digosok dengan kain sutra Nah ingat ya adik-adik Kalau si benda A ini adalah kaca Kemudian kaca tersebut didekatkan dengan kain sutra Maka apa yang terjadi? Ada elektron yang berpindah dari kaca ke kain sutra Nah karena elektronnya berpindah dari kaca ke kain sutra Maka kaca menjadi bermuatan listrik positif Dan sutra menjadi bermuatan listrik negatif Jadi kita beri tanda dulu untuk yang A atau kaca bermuatan listrik positif Kemudian benda B Kalau kita perhatikan di soal Benda B ketika didekatkan dengan benda A dan D akan saling menolak Artinya karena A bermuatan listrik positif Berarti benda B dan benda D juga bermuatan positif Karena saling menolak Tetapi ketika didekatkan dengan benda C akan tertarik Sehingga benda C menjadi bermuatan negatif Karena negatif dan positif akan saling tertarik Maka muatan listrik pada benda D Nah karena yang ditanya hanya benda D Maka muatan listrik benda D adalah positif Soal berikutnya Sebuah penggaris plastik yang telah digosokkan pada rambut kering Didekatkan pada kepala elektroskop yang netral Posisi elektroskop yang benar ditunjukkan oleh gambar Apakah gambar A, gambar B, gambar C, atau gambar D? Nah kalau yang ini ada cara mudahnya adik-adik Dengan syarat didekatkan kepada kepala elektroskop yang netral ya Antara benda Kemudian kepala Dan juga kaki Muatannya akan selang-seling Maksudnya adalah Jika bendanya bermuatan negatif Maka kepalanya muatan positif Dan kakinya muatan negatif Jadi selang-seling kan Min plus min Atau jika bendanya bermuatan listrik positif Maka kepalanya menjadi bermuatan negatif Dan kakinya menjadi bermuatan positif Jadi plus min plus Ingat ya selang-seling Jadi kita cek satu persatu Min plus min Nah ini betul Karena selang-seling Jawabannya pasti A Kita lihat yang B Min 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 Nah ini salah ya Yang C min min plus Ini juga salah karena tidak selang-seling Yang D min plus plus Nah ini juga salah Jadi sudah pasti jawabannya yang A Mudah kan? Soal berikutnya Dua muatan sejenis Besarnya Plus 2 kali 10 pangkat min 6 kolom Dan plus 6 kali 10 pangkat min 4 kolom Jika jarak kedua muatan 6 cm Gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah Titik-titik Nah seperti biasa Untuk mencari gaya kolom Kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali Ki 1 Dikali Ki 2 Dibagi dengan R kuadrat Nah untuk K sekalipun tidak diketahui di soal Adik-adik harus mengingat K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Kemudian kita kalikan dengan Ki Ki yang pertama adalah yang ini 2 kali 10 pangkat min 6 Dan dikali lagi dengan Ki 2 Ki 2 nya adalah yang ini 6 kali 10 pangkat min 4 Kemudian dibagi dengan R R nya adalah 6 cm Nah adik-adik ingat ya Harus kita ubah menjadi satuan meter 6 cm Kalau mau dirubah menjadi meter Harus dibagi dengan 100 Jadi 6 per 100 Atau sama saja dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter Nah ini ya cara untuk mengubah Dari satuan sentimeter ke satuan meter Kita lanjut yuk ke pengerjaan soal yang ini Kita masukkan R nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 Nah jangan lupa dikuadratkan Sama dengan Nah angka-angka yang biasa Kita satukan dulu ya Biar lebih mudah 9 dikali 2 dikali 6 Kali lagi Nah sekarang untuk bilangan 10 berpangkat Kita langsung gabungkan menjadi 1 saja ya Jadi 10 pangkat 9 Kemudian min 6 Kemudian min 4 Dibagi dengan 6 nya dikuadratkan 6 kuadrat adalah 36 Dikali 10 pangkat Min 2 nya langsung kalikan dengan 2 Karena posisinya sejajar Jadi min 4 Nah sama dengan Kalau seperti ini Kita bisa sederhanakan saja ya Biar pembagian atau perkaliannya lebih mudah 9 Dibagi 36 Artinya tersisa 4 Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan lagi 2 Kita bisa bagi lagi dengan 4 Jadi tersisa tinggal 2 Artinya Sekarang 6 Dibagi 2 6 dibagi 2 adalah 3 Dikali dengan Kita selesaikan 10 berpangkatnya Dimulai dari yang atas dulu 10 pangkat 9 Dikurangi 6 Dikurangi 4 Jadi jawabannya Min 1 Kemudian dibagi Dibagi itu Kita ubah menjadi pengurangan Min 4 Jadi Jawaban akhirnya 3 Dikali 10 pangkat Min 1 Dikurangi min 4 Sama saja Min 1 Ditambah 4 Min 1 Ditambah 4 Adalah 3 Nah inilah jawabannya 3 kali 10 pangkat 3 Newton 10 pangkat 3 Artinya 10 kali 10 Kali 10 Atau 1000 Jadi sama saja 3 dikali 1000 Adalah 3000 Newton Jawabannya Yang D Soal berikutnya Perhatikan Gambar Jika jarak Antara Ki 1 Dan Ki 2 Dijauhkan Menjadi 2 kali semula Maka Besar gaya tarik menarik Sekarang Adalah berapa Nah perhatikan gambar baik-baik ya adik-adik Disini ada gayanya 40 Newton Jaraknya 2 cm Nah kemudian Dijauhkan Menjadi 2 kali semula Artinya Ini adalah F yang pertama Dan ini adalah R yang pertama Kemudian Mau kita jauhkan 2 kali semula Nah sekarang Berapa ya Gaya tarik menariknya Atau F nya Kita pakai Rumus perbandingan ya Antara F1 Kita bandingkan dengan F2 Rumusnya masih sama dengan yang tadi K Dikali Ki 1 Dikali Ki 2 Dibagi dengan R kuadrat Nah karena ini adalah F1 Maka ini untuk R yang pertama Dibagi dengan K Dikali Ki 1 Dikali lagi Ki 2 Per R kuadrat Nah ini adalah R yang kedua Nah karena Konsep perbandingan Maka bilangan yang sama Bisa kita coret Misalnya yang K Yang K sudah pasti bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Atas dan bawah Pasti sama Kemudian Yang Ki Di soal Tidak ditentukan Berapa nilai Ki nya Berarti kita bisa coret Ki nya Artinya Yang tersisa Tinggal R nya saja Nah karena yang tersisa Tinggal R nya Maka rumusnya Menjadi seperti ini F1 Per F2 Sama dengan Nah posisinya Sekarang tinggal kita balik R2 nya di atas R2 kuadrat Per R1 Kuadrat Tinggal kita masuk-masukkan Angka-angkanya F1 nya 40 newton Dibagi F2 yang akan kita cari Sama dengan R yang kedua Disini dijauhkan menjadi 2 kali semula Artinya Kalau R1 nya adalah 2 cm R2 nya dijauhkan 2 kali nya Artinya 2 kali 2 adalah 4 cm Jadi kita masukkan R2 nya adalah 4 cm Jangan lupa dikuadratkan Per R yang pertama Adalah 2 cm Kuadratkan juga Kita selesaikan sekarang 40 per F2 Sama dengan 4 dikuadratkan Adalah 16 Per 2 dikuadratkan Adalah 4 Berikutnya Nah jadi 40 Per F2 Sama dengan 16 Dibagi 4 Adalah 4 Sekarang yang akan kita cari Nilai F2 Jadi untuk mencari F2 Sama dengan 40 Dibagi 4 Jadi F2 nya adalah 10 Newton Jawabannya Yang B Soal berikutnya Pada sebuah kawat penghantar Mengalir muatan listrik Sebesar 150 kolom Selama 30 sekon Arus listrik yang mengalir Pada kawat tersebut Adalah Untuk mencari Arus listrik Rumusnya adalah I Sama dengan Ki Per T Ki nya adalah Muatan listrik Dan T nya adalah Waktu Tinggal kita masuk-masukkan saja ya Ki nya adalah Yang ini 150 kolom Sedangkan T nya adalah Yang ini 30 sekon Karena atas dan bawah ada 0 Supaya lebih mudah Kita bisa coret Jadi 15 Dibagi 3 Adalah 5 Jawabannya 5 amper Mudah kan? Soal berikutnya Perhatikan tabel berikut ini Berdasarkan tabel tersebut Yang menghasilkan kuat arus Paling besar Adalah Nah ini Ada V Dan ada R Berarti kita menggunakan rumus Hukum Om Untuk hukum Om Dirumuskan I Sama dengan V Per R Jadi masing-masing Kita harus mencari Arus-arus listriknya Untuk yang pertama Atau arus yang pertama V Dibagi R Sama dengan 4 Dibagi 32 Kalau disederhanakan Menjadi 1 Per 8 Untuk I Yang kedua V Dibagi R Juga 6 Dibagi 12 Jadi 1 Per 2 Untuk I Yang ketiga Sama-sama V Dibagi R Sama dengan 12 Per 60 12 Dibagi 60 Sama dengan 1 Per 5 Nah untuk I Yang ke 4 Sama-sama V Dibagi R Adalah 20 Per 80 Ini bisa kita coret Nolnya Sehingga Disederhanakan Menjadi 1 Per 4 Nah kalau kita Perhatikan Ada 1 Per 8 1 Per 2 1 Per 5 Dan 1 Per 4 Manakah Kuat arus Yang paling Besar Nah yang Paling Besar Adalah 1 Per 2 Kenapa 1 Per 2 Kalau kita Jadikan Desimal 1 Per 2 Sama Saja Dengan 0 5 Amper Kalau 1 Per 8 Sama Saja 0 0 1 2 5 Amper 1 Per 5 Sama Saja 0 2 Amper Dan 1 Per 4 Sama Saja 0 25 Amper Sehingga Yang Paling Besar Adalah 0 5 Amper Jawabannya Yang Nomor 2 Atau B Soal Berikutnya Perhatikan Gambar Berikut Berdasarkan Gambar Tersebut Besar I3 Dan I5 Berturut Turut Adalah Ini Menggunakan Rumus Hukum Kirchoff Berdasarkan Rumus Hukum Kirchoff Jumlah Arus Yang Masuk Ke Rangkaian Sama Dengan Jumlah Arus Yang Keluar Di Rangkaian Tersebut Sekarang Berdasarkan Gambar Ini Ada Dua Titik Cabang Ada Titik Cabang Satu Disini Dan Ada Titik Cabang Yang Kedua Disini Untuk Titik Cabang Pertama I Masuknya Sama Dengan I Yang Keluar Yang Masuk ke Titik Cabang Pertama Ini Adalah I Satu Saja Dan Yang Keluar Dari Cabang Yang Pertama Ini Ada Tiga Ada I 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 Ini I3 nya I3 nya 1,5 Amper Berikutnya kita akan mencari I5, I5 ada di cabang Kedua, untuk cabang Kedua, arus masuknya Sama dengan arus yang keluar Nah, rumusnya sama dengan yang tadi ya Untuk masuk ke cabang kedua ini Berarti ada I2 Kemudian ada I3, dan kemudian Ada I4 Sama dengan yang keluarnya hanya 1 Yaitu I5 I2 nya adalah 1 Amper I3 nya 1,5 Amper Dan I4 nya adalah 0,5 Amper Sama dengan I5 Nah, karena I5 yang kita cari Maka langsung saja kita jumlahkan Antara I2, I3, dan I4 1 ditambah 1,5 Ditambah 0,5 Jadi sama dengan 3 Amper Jadi I5 nya Sama dengan 3 Amper Jawabannya I3 adalah 1,5 Amper Dan I5 adalah 3 Amper Jadi yang C Nah, kalau kita perhatikan Dari awal Arus yang masuk 3 Amper Sudah pasti arus yang keluar di akhir pun Sama-sama 3 Amper Soal nomor 11 Soal nomor 11 4 buah hambatan disusun seperti gambar di bawah ini Jika R1, 3 Ohm Kemudian R2, 2 Ohm R3, 5 Ohm Dan R4, 10 Ohm Maka besarnya hambatan pengganti dari A ke B adalah Kalau kita perhatikan Kalau kita perhatikan untuk mempermudah pengerjaannya Kita selesaikan dulu rangkaian yang berbentuk paralel Nah, adik-adik masih ingat cara untuk menghitung rangkaian paralel Kita gunakan rumus 1 per R 1 per R Sama dengan 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Ditambah 1 per R4 Nah, kita masuk-masukkan angka-angkanya 1 per 2 Ditambah 1 per 5 Ditambah 1 per 10 Nah, sekarang kita cari penyebut yang bisa dibagi 2 Yang bisa dibagi 5 Dan yang bisa dibagi 10 Penyebutnya adalah 10 10 dibagi 2 adalah 5 Ditambah 10 dibagi 5 adalah 2 Ditambah 10 dibagi 10 adalah 1 Jadi, kalau kita total 5 ditambah 2 ditambah 1 adalah 8 Dibagi 10 Nah, 8 dibagi 10 atau 8 per 10 ini masih 1 per R Atau 1 per R yang mengganti paralel ya Nah, untuk mencari R yang paralelnya saja Maka, ini harus kita balik Jadi, Rp atau R paralel per 1 sama dengan Yang sebelah sini, yang sebelah kanan juga kita balik 10 per 8 Jadi, R paralelnya sama dengan 10 dibagi 8 Atau 1,25 Ohm Berikutnya, kita akan gabungkan dengan R1 Nah, karena yang R2, R3, dan R4 sudah kita ubah menjadi hambatan pengganti paralel Maka, gambarnya menjadi seperti ini Ini adalah R paralelnya Yang 3 paralel ini kita jadikan 1 Rt Yang bernilai 1,25 Ohm Kemudian, R1 kita gabungkan dengan yang R paralel Nah, karena gambarnya seperti ini Berarti, rangkaiannya menjadi rangkaian bentuk seri Untuk mencari hambatan pengganti rangkaian seri Kita tinggal gabungkan saja Antara R1 dan R yang paralel Jadi, R1 nya 3 Ohm R yang paralelnya 1,25 Ohm Jadi, dijumlahkan 4,25 Ohm Jawabannya yang B Soal berikutnya Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini Kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah Nah, kita akan mencari I nya atau kuat arus Tapi, terlebih dahulu kita harus cari hambatan penggantinya dulu Karena R nya masih ada R1, R2, dan R3 Mirip seperti soal sebelumnya Kita akan gunakan rumus R paralel terlebih dahulu Nah, 2 rangkaian ini antara R2 dan R3 Kita akan cari rangkaian pengganti paralelnya Rumusnya masih sama dengan yang tadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 Tinggal dimasuk-masukkan angka-angkanya 1 per R3 ditambah 1 per R6 Nah, sama seperti yang tadi Kita cari angka yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 6 Yaitu angka 6 6 dibagi 3 adalah 2 Plus 6 dibagi 6 adalah 1 Jadi, di total 2 ditambah 1 adalah 3 per R6 Nah, 3 per R6 ini masih 1 per Rp Kalau kita jadikan hanya Rp nya saja Maka kita balik ya Rp per 1 sama dengan 6 per 3 Jadi, Rp atau R paralelnya adalah 2 Ohm Selanjutnya, kita gabungkan dengan R1 Nah, sekarang kalau digabungkan dengan R1 Jadi, bentuknya menjadi bentuk seri Ini tetap R1 nya Kemudian, ini R paralelnya Karena bentuknya seri Kita pakai rumus mencari hambatan pengganti seri Antara R1 ditambah R yang paralel R1 nya adalah 1 Ohm R yang paralelnya 2 Ohm 1 ditambah 2 adalah 3 Ohm Baru sekarang kita akan mencari nilai kuat arus listrik Nah, untuk mencari nilai kuat arus listrik ini Kita gunakan rumus hukum Ohm Untuk hukum Ohm, I sama dengan V dibagi dengan R V nya adalah yang ini 6 Volt Dibagi R nya adalah R gabungannya Yaitu yang ini 3 Ohm Jadi, 6 dibagi 3 adalah 2 Jawabannya 2 Amper Yang B Soal berikutnya Sebuah lampu pijar dihubungkan ke baterai yang bertegangan 12 Volt Sehingga kuat arusnya mengalir 2 Amper Jika energi listrik yang diberikan lampu 7200 Joule Maka lampu tersebut menyala selama Nah, di soal ini Lampu tersebut bertegangan atau V sama dengan 12 Volt Kuat arus listriknya atau I adalah 2 Amper Energi listrik yang diberikan lampu atau W sama dengan 7200 Joule Yang ditanya adalah lampu tersebut menyalanya apakah 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 20 menit Artinya, kita harus mencari T atau waktunya Kalau diketahui V, I, dan juga W dan yang dicari T Ini sesuai dengan rumus W sama dengan Fit V dikali I dikali T Tapi yang akan kita cari adalah nilai T Jadi, T sama dengan W dibagi dengan V dikali dengan I Jadi, Wnya adalah 7200 Dibagi Vnya adalah 12 dikali Inya adalah 2 Jadi, 7200 dibagi 12 dikali 2 adalah 24 Jadi, 7200 dibagi 24 adalah 300 Nah, 300 ini satuannya adalah detik ya atau sekon Sedangkan di pilihan ganda, semuanya dalam satuan menit Sehingga kita harus rubah dari 300 detik berapa menit Ingatkan, setiap 1 menit sama dengan 60 detik Jadi, kalau 300 detik berapa menit? Kita tinggal bagi dengan 60 Jadi, 300 detik ini Kalau kita jadikan menit, 300 kita bagi dengan 60 Coret-coret 0-nya baru kita bagi 30 dibagi 6 adalah 5 Jadi, jawabannya 5 menit Yang A Soal berikutnya Gambar berikut menunjukkan sebuah setrika listrik Yang dihubungkan dengan jaringan listrik PLN Nah, di gambar ini ada tulisan 220V Ini adalah tegangannya atau V Jika kuat arus listrik yang melewatinya 500mA Artinya ini adalah I Karena kuat arus listrik Maka, daya listrik setrika adalah Dari 500mA ini Kita harus rubah menjadi ampernya saja Jadi, untuk mengubah dari mili ampere ke ampere Kita bagi dengan 1000 500 dibagi 1000 Sama dengan Nah, ini kan bisa kita coret ya Nolnya Coret 0-nya 2 Coret 0-nya 2 Jadi, 5 dibagi 10 Sama dengan 0,5 ampere Nah, karena yang dicari adalah daya listrik Maka, rumusnya P sama dengan V dikali I V-nya adalah 220 Dikali I-nya adalah 0,5 Nah, supaya lebih mudah 0,5 ini sama saja dengan setengah Jadi, dikali setengah Sama dengan 220 dikali setengah Atau setengahnya dari 220 adalah 110 Watt Jadi, jawabannya yang D Nah, sekarang soal yang terakhir Di dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu masing-masing 20 Watt Menyala selama 10 jam per hari Sebuah televisi 60 Watt Menyala 8 jam per hari Dan sebuah setrika 250 Watt Digunakan 4 jam per hari Besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari adalah Nah, dari soal ini kita tuliskan dulu ya Alat-alat listriknya Ada lampu Kemudian ada televisi Dan satu lagi ada setrika Nah, masing-masingnya Kita tulis berapa jumlah Berapa dayanya atau berapa watt Dan berapa lama pemakaiannya Untuk lampu terdapat 5 buah Dikali Lampunya 20 Watt Dikali Menyalanya 10 jam Jadi, 5 x 20 x 10 adalah 1000 Berikutnya untuk televisi Ada sebuah atau 1 Dikali 60 Watt Dikali lagi 8 jam Jadi, 1 x 60 x 8 adalah 480 Untuk setrika Ada sebuah Jadi, 1 x 250 Watt Dikali 4 jam Jadi, 1 x 250 x 4 adalah 1000 Sekarang kita jumlahkan 1000 ditambah 480 Ditambah lagi 1000 adalah 2480 Ini satuannya masih Watt jam Atau WH Kita akan merubah dari WH Ke KWH Caranya 2480 WH Kita bagi dengan 1000 Supaya berubah menjadi KWH Nah, langsung saja Kita kalikan dengan Waktu 30 hari Kali 30 Nolnya bisa kita coret dulu Supaya lebih mudah Nol ini coret dengan yang ini Nah, nol yang ini Kita coret dengan yang ini Jadi, yang tersisa 248 x 3 Dibagi dengan 10 248 x 3 adalah 744 Dibagi 10 Jadi, sama dengan 74,4 KWH Jadi, jawabannya yang D Oke adik-adik Sudah selesai pembahasan soal-soalnya Silahkan dipelajari ya Sukses untuk PAS-nya